Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak masih dalam sebab proses produksi kerajinan bahan keras di semester ini kita kan kemarin sudah membahas tentang kerajinan bahan alam sekarang kita sudah masuk di kerajinan bahan buatan atau kerajinan keras buatan tapi sebelumnya bunanda jangan lupa mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan atau bagi yang tidak bisa sempat mengumpulkan ke sekolah bisa diganti dengan dalam bentuk video dokumentasi produk kerajinannya atau saat proses pembuatannya bisa dikiripkan bunanda sebagai pengganti produk kerajinannya oke, kita nanti akan membahas tentang kerajinan kaca namun sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing jangan lupa presensi harian pakarya pada link p.i.i.slash pakarya24 dan jangan lupa untuk niat menuntut ilmu agar kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kerajinan bahan keras buatan nanti kita akan membahas dua jenis kerajinan atau dua jenis produk kerajinan yaitu dari kerajinan kaca dan kerajinan logan bahan keras buatan adalah suatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama kerajinan kaca kerajinan kaca adalah hal yang ada hubungannya dengan hasil karya dari keterampilan tangan yang berbahan dasar dari kaca nah untuk di materi kerajinan kaca nanti kita akan mempelajari tentang kerajinan lukis kaca kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis lukis kaca adalah jenis kerajinan menampilkan gaya lukisan di atas media kaca gaya lukisan yang sering digunakan yaitu dekoratif karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan oke kita masuk ke bahan pembuatan ada pun untuk bahan yang diperlukan adalah cat kaca dan thinner untuk alat pembuatan lukis kaca adalah harus dibutuhkan pertama pena pena digunakan untuk membuat outline obyek dan gambar pada sesuai desain nah selanjutnya adalah kertas rancangan jadi kertas rancangan ini digunakan sebagai obyek yang akan dilukis pada kaca jadi kalian sudah membuat sketch-ah dulu pada suatu kain atau kertas itu kalian buat rancangannya yang akan kalian gambarkan pada kaca atau kalian lukis pada kacanya selanjutnya ada cutter atau pisau kertas selanjutnya ada kuas untuk mengecek untuk pisau kertas digunakan untuk mengerak gambar yang salah kuas digunakan untuk mengecek disini kita memilih kuas yang beberapa bentuk atau bulu rambutnya yang ujungnya terlihat rata dan ada yang terlihat lancip semua dipakai digunakan sesuai kebutuhan saat melukis obyeknya nah kemudian kita butuhkan meja rata meja ini digunakan untuk alas pembuatan biasa lukis kaca diperlukan meja dengan permukaan rata selanjutnya ada lap lap ini digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca itu tadi adalah alat dan bahan produk kerajinan kaca untuk membuat produk kerajinan dari kaca nah selanjutnya kita akan melihat contoh dari produk kerajinan lukis kaca kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar saja mainkan juga yang berbentuk tembung atau cekul banyak pula yang dilukis di permukaan gelas piring atau botol dengan menggunakan teknik yang berbeda hasilnya pun unik dan berbeda nah ini contoh gambar kaca di atas awan yang ada di permukaan kaca atau pada lukis kaca ini gambar melukis ombak di pantai selanjutnya kita masuk proses pembuatan lukis kaca nah mari kita lihat pada gambar yang di samping ini yang pertama kita buat pola gambar atau gambar dasarnya atau sketsanya kita bisa menggunakan pensil kemudian kita tebalkan menggunakan spidol nah setelah itu gambar ditaruh di bawah kaca ditebalkan dengan menggunakan pena tadi ya pena kacanya sudah menuliskan di bahan alat pembuatannya kemudian kita beri warna pada gambar dengan gel setelah sudah kita beri warna menutup permukaan menutup seluruh permukaan kaca dengan gel setelah itu lukisan kaca sudah selesai dan dapat dibintai oke selanjutnya untuk tugas di minggu ini silahkan mencari satu referensi atau artikel pola tentang pembuatan produk dan seluruh kaca dan jelaskan alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan serta tahapan pembuatannya oke pada pertemuan hari ini semoga sehat selalu jangan lupa selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh